oke saya akan tes review untuk mesin last mic yang tanpa gas ini di pengelasan atau di kawat last yang gasless tipenya seperti ini yang gasless wire fcaw 0.8 kita akan coba tes hasilnya seperti apa karena mesin last mic yang tanpa gas ini dibanderol dengan harga kurang lebih sekitar di Rp 2.500.000 dengan kawat lastnya di kisaran harga sekitar Rp 150.000 yang tipe benar-benar gasless wire jadi saya sudah pasang di sini menggunakan kawat last yang gasless wire kita akan coba tes di plat dengan ketebalan kurang lebih sekitar 2,5 mili dengan ampere kurang lebih di Rp 69 posisinya di posisi mic ini posisi poltasenya kita akan coba tes suaranya sangat enak sekali ya oke kita akan lihat kita akan sikat hasilnya ini kawat last multi pro ya kawat last multi pro yang gasless wire jadi hasilnya sangat mantap sekali di pengelasan yang tanpa gas jadi mesin last mic ini mesin last mic yang multifungsi bisa di proses MMA juga bisa di tic juga bisa ya jadi mic MMA tic 160 ASMZ yang multi pro kita akan coba tes lagi di sini ini last panjang ya oke ini yang benar-benar tanpa gas jadi jangan beli kawat last yang sembarangan ya kawat last yang tanpa gas ini berbeda dengan kawat last yang dengan gas CO2 ya hasilnya seperti ini jadi sangat bagus sekali hasil pengelasan oke untuk settingannya supaya bisa menghasilkan pengelasan yang seperti ini di pengelasan gas atau di pengelasan yang mic tanpa gas dengan kawat last yang multi pro ini jadi saya sarankan menggunakan kawat last multi pro yang tipe E71T yang gasless wire FCAW untuk menghasilkan pengelasan yang sempurna seperti ini untuk settingan mesinnya settingan mesinnya supaya bisa menghasilkan seperti ini posisinya harus benar ya di sini oke kita lihat settingannya kita turunkan ini oke settingannya yang pertama posisinya harus di posisi mic ya di sini posisi mic ini ada yang menggunakan mic yang FCAW ada yang menggunakan mic yang bukan FCAW atau yang bukan menggunakan gas di sini settingannya ada FCAW yang 1 mili FCAW yang 0,8 jadi berbeda-beda ya jadi settingannya harus benar supaya bisa menghasilkan pengelasan yang seperti ini jadi jangan di posisi MMA atau di posisi tick di sini karena nanti akan berbeda settingannya jadi ini mesin last multi pro yang sudah full digital ya jadi harus benar-benar paham untuk settingan di mesin lastnya jadi yang pertama ini untuk proses MMA atau pengelasan yang dengan elektroda pengelasan yang menggunakan elektroda terus pengelasan mic di sini yang 0,8 untuk sambungannya jika menggunakan yang gasless wire atau yang CAW di sini untuk posisi tosnya ini posisinya ada di negatif dan untuk setang masanya itu ada di positif berbeda lagi dengan penggunaan yang gas CO2 atau yang bukan gasless wire menggunakan CO2 penyambungannya adalah posisi tosnya ini ada di positif di sini di sini positif sedangkan untuk add clampnya ada di negatif jadi penyambungan untuk gasless wire dan CO2 itu berbeda jadi saya ulangin lagi di sini ini untuk penyambungan yang menggunakan gas CO2 mesin last yang multi pro yang 160 ini miktosnya ada di posisi plus add clampnya ada di posisi negatif sedangkan penggunaan di gasless wire yang menggunakan tanpa gas posisi miktosnya ada di posisi negatif sedangkan untuk posisi add clampnya ada di posisi positif di sini posisi positif nah apa pengaruhnya di pengalasan jika terbalik jika posisinya ini terbalik maka pengaruhnya di pengalasan nanti nextnya kita akan bahas tentang pengaruh penggunaan aksesoris yang tidak benar ini terbalik